Kita saat ini akan membahas mengenai buku kebahagiaan Sejati Bapak 4 dengan judul Confession atau Penyakuan. Halo, ada yang lagi bicara? Bisa kak, bisa. Oh bisa ya, oke. Nah, di sini kita akan baca boleh berganti-gantian dan kita akan diskusikan bersama-sama mulai dari bab pertama. Mungkin minta kesediaan Lali, boleh baca bab 1, sekaligus bab 2, karena bab 1 itu cuma ayat. Jadi boleh dibaca, Lali. Halo kak. Iya, Lali. 1, 2? Iya, 1, 2. Karena 1 cuma ayat, Lali. Oke, oke. Dia yang menutupi dosa-dosanya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengaku dan meninggalkannya akan dikasih. Absalut 8, yang 13. Fundisi mendapatkan belas kasihan atau kemurahan Tuhan itu sederhana dan adil dan masuk akal. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang menyedihkan agar kita dapat memiliki pengampunan dosa. Kita tidak perlu melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan atau melakukan penebusan dosa yang menyakitkan. Untuk menyurahkan jiwa kita kepada Tuhan di surga atau untuk menebus pelanggaran kita. Tetapi dia yang mengaku dan menghilangkan dosa yang akan mendapatkan pengumurahan. Oke, Lali. Terima kasih. Apakah dari sini ada yang mau memberikan tanggapan? Jadi di sini kita lihat kan bahwa di sini kalau kita sesuai dengan Absalut 8 ayat 13 dibilangkan bahwa kalau kita mau mengaku dosa kita dan kita mau untuk meninggalkan dosa itu, maka kita akan dikasih oleh Tuhan. Sedangkan artinya sebaliknya kalau kita masih cinta, kita punya dosa dan kita tidak mau untuk tinggalkan itu, otomatis kita akan tidak dikasih. Kemudian untuk yang di bab dua, dibilang begitu bahwa Kondisi untuk mendapatkan belas kasihan itu atau kemurahan Tuhan itu, itu sederhana, adil dan masuk akal. Jadi Tuhan tidak mau membuat kita itu menjadi sulit untuk kita bisa dibuat sulit bagi kita untuk kita mendapatkan pengampunan. Di sini dibilang Tuhan tidak mau, tidak mau meminta kita untuk melakukan sesuatu yang memiliki pengampunan dosa. Kita tidak melakukan, tidak perlu melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan atau melakukan penembusan dosa yang menyakitkan. Dan kalau kita ingat di kemurahan, dia bilang bahwa kalau dulu mereka, bahkan masih sampai sekarang ya, orang-orang kalau mau meminta ampun dosa itu harus apa? Kalau kita sudah tahu harus beli surat pengampunan dosa, harus pergi untuk mengakui surat pengampunan dosa, terus harus seperti Martin Luther, dia harus menaiki tanggap Petrus ya, pakai lutut untuk memperoleh pengampunan dosa. Bahkan ada yang orang-orang harus mencambuk dirinya, menyakiti diri sendiri untuk kita supaya dosa dia diampuni. Dan Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu kan. Dia hanya bilang, tetapi mereka yang mengaku dan meninggalkan dosanya akan menikmati kemurahan. Jadi bukan harus melakukan sesuatu yang meniksa diri atau menyakiti diri, atau apa saja mungkin kita itu supaya diampuni. Tetapi hanya simple, hanya yang dengan penyakitasi dan kemurahan, dan begitu sederhana, adil dan akal yang terima kasih untuk kita, untuk bisa kita adakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang mau memberikan nomor panggapun. Halo, kawan pesuara memang kecil ya? Atau cuma kita yang bisa dengar kecil? Medium sih. Kita dengarnya medium. Mungkin kalau bisa lebih power. Oh iya, iya. Kurang, iya. Kurang kedengaran. Iya, sorry kak, iya. Oh, sorry. Tapi yang tadi dijelaskan bisa dengar, Li? Boleh. Cuma kecil. Iya, kita sudah paling maksimal volume-nya, tapi belum bisa dapat ya. Oh, nggak bisa dengar ya, Li? Ada dengar, kak, tapi kecil sekali, kak. Tapi ada poin-poin yang ditampak sih sebenarnya, iya. Oh, apa mau diulang atau gimana? It's okay. Kita dengar, tapi memang kecil nggak terlalu sih. Karena pakai ini, pakai earphone. Oh, oke-oke. Kalau pakai earphone lebih jelas memang. Iya, jadi mungkin suaranya volume-nya bicaranya harus lebih dikerasin lagi. dibekasin ke laptop. Iya, bisa dengar. Oke, ya bisa. Oke, kak. Kak Leni mau ditandang? Iya, mau. Boleh. Iya, di sini luar biasa ya. Iya, iya. Zaman dulu, kalau berdosa, terus mau hapuskan dosa, harus bawa binatang, yang tidak ada cacat, yang harus di, lalu harus disembeli, oleh karena pelanggaran kita. Betapa, oh betapa saya yang berdosa, kenapa mesti binatang ini yang tidak punya salah sama sekali. Di sini saya punya dua kucing. Mereka kesentuh ke, enak luka sedikit saja. Saya sangat sedih. Sedih sekali. Karena sayang. Sayang sekali. Tapi, waktu zaman dulu, harus bawa ini mereka, binatang-binatang yang tidak berdosa. Untuk saya punya kesalahan luar biasa. Wow. Dan di sini tadi, kak boleh minta share screennya lagi? Oke. Ya, kak. Silahkan. Ya. Oke. Ya, di sini dikatakan kita tidak perlu ya. Tidak perlu. Kita harus korbankan oleh, karena pelanggaran kita. Tuhan mahamurah, Tuhan itu sederhana, dan Tuhan itu adil, dan di sini Tuhan masuk akal. Tapi untuk saya, untuk saya dan tidak masuk akal. Karena saya harus korbankan binatang yang sama sekali tidak bersatu dengan saya punya pelanggaran. Tapi bagaimanapun kita akan setuju dengan belas kasihan dan kemerahan Tuhan kepada kita. Tuhan itu bukan hanya adil, tetapi dia lebih dari adil. More than fair. Oke. Itu saja, kak. Thank you so much. Baik. Terima kasih, kak, atas responnya. Bagaimana dengan yang lain? Iya, kak. Ini kita persis ini sedikit. kalau kita baca kan dari perjanjian, khususnya perjanjian lama sih, kayak pertobatan si Daud. Kalau dia mau bertobat, dia mau pakai kain kabung, taruh abu di atas kepala, dan mengaku dosa-dosanya. Dan itu mungkin sebagian orang di zaman kita mau kalau mempertobat seperti itu, menyakiti dirinya, menyakiti dirinya sendiri supaya bisa memperoleh pengasihan Tuhan, kan? Seperti di kutipan ini, kan? Tetapi sebenarnya bukan seperti itu yang Tuhan mau. Makanya waktu itu yang Tuhan mau, kita mengaku dan tinggalkan dosa sama seperti Daud. Tapi bukan caranya yang itu yang kita akan bawa-bawa sampai sekarang. Mau pakai kain yang robe-robek atau kain kabung, terus taruh abu di kepala. Waduh, kalau kita bikinin sekarang mungkin orang kalian, mungkin orang gila kita kalau kayak seperti itu. Tapi bukan seperti itu. Perasaannya yang betul sekali. Betul, betul. ini boleh tanya atau apa gitu? Ya, nanti silahkan. Itu ada yang di bawah yang merah, tetapi dia yang mengaku dan meninggalkan dosanya akan mendapatkan kemurahan. ini maksudnya mengaku dan meninggalkan dosanya itu ini kan bukannya kepada manusia, ini kepada Tuhan, pribadi, kita masing-masing kan. Bukannya terus kita harus mengaku kepada manusia, maksudnya kepada leader, kepada pendeta atau kepada apa gitu. ini kita mengaku kepada Tuhan kan. Iya. Jadi di paragraf satu dan paragraf dua ini ini baru seorang introduce. Nanti kita lihat di Tuhan ada yang kepada Tuhan, ada yang kepada sesama, jadi nanti kita akan lihat dan apa-apa yang harus oke, thank you. Yang di aku, memang ada teman, teman-teman itu memang memang menyelesaikan juga dengan sesama, nanti kita akan bahas di paragraf berikut atau mungkin ada lain yang mau menambahkan juga sampai di sini. Terima kasih Nanti Ali. Oke, kalau belum kita lanjut ke paragraf berikut ada yang bisa berantir untuk baca terima kasih. Baca. Atau lebih. Oke. Oke, Kak. Putus ya kak Wanda ya. Iya, sorry li. Sorry sebentar, sebentar. Iya. Ini kita yang baca ya. Tadi putus-putus jadi kurang jelas kak Wanda bilang apa ya tadi ya. Oke, dan. Kemudian kak Gladys tadi. Oke, thank you li. Bisa liat kak? Bisa. Oke, yang mana yang mau dibaca? Oh gitu. Rasul berkata, akuilah kesalahan. Yang mana kak? Iya kak, sorry, sorry. Sudah benar kak. Paragraf tiga. Oke. Saya ulangi ya. Rasul berkata, akuilah, akui kesalahanmu satu sama lain dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Yohanes 5, ayat 16. Akui dosa-dosa Anda kepada Tuhan yang satu-satunya bisa mengampuni mereka dan kesalahanmu satu sama lain. Jika Anda telah menyinggung teman atau tetangga Anda, Anda harus mengakui kesalahan Anda dan itu adalah tugas orang itu untuk memaafkan Anda. Lalu, Anda harus mencari pengampunan dari Tuhan. Karena saudara yang telah Anda sakiti adalah milik Tuhan. Dan dalam menyakiti dia, Anda berdosa terhadap pencipta dan penebusnya. Kasus ini dibawa di hadapan satu-satunya pengantara sejati. Imam besar kita yang dalam segala hal dicobai seperti kita, namun tanpa dosa. Dan yang tersentuh dengan perasaan kelemahan kita dan sanggup untuk memberikan dari setiap noda kejahatan. Ibrani 4, ayat 15. Baik, kak. Terima kasih sudah dibacakan. Kira-kira dari paragraf tiga ini, adakah ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan? Tapi sebelumnya, sebentar kita mau stop share sebentar ya. Ada yang mau di-setting? Silahkan ada yang mau tambahkan atau komentar atau pertanyaan dari paragraf tiga ini. Jadi, kak, kita pertama di sini dibilang, akui dosa-dosa Anda kepada Tuhan yang satu-satunya bisa mengampuni. All right. Dan lalu paragraf selanjutnya dibilang, kalau ada orang bersalah sama kita, kita bikin itu orang tersinggung, kita harus minta maaf dulu sama dia dan dia punya kewajiban memaafkan saya. Lalu baru saya bisa minta maaf kepada Tuhan, mengakui. Itu yang saya baca. Tapi sekiranya ini orang tidak mengampuni, maksudnya masih marah dan saya mencoba untuk minta maaf. Tapi mungkin apa yang saya lakukan, dia tersinggung sangat amat, lalu dia tidak mengampuni saya. Jadi, langkah selanjutnya saya tidak bisa minta ampun sama atau mengakui dosa saya kepada Tuhan sebelum orang ini mengampuni saya punya kesalahan. Begitu, kak. Oh, ini pertanyaan ya, kak. Iya, kak. Iya. Dan bagaimana kalau sebaliknya? Ini sebenarnya... Itu juga. Ini menjawab pertanyaan ke-ertan tadi, kak. Tapi kalau mau lihat di sini, di sini, dibilang, and it is his duty freely to forgive you. Jadi, ini ada bagian-bagian. Jadi, kalau kita membuat-buat salah kepada orang, bagian kita adalah mengaku kepada Tuhan, kan. Ini ada yang... Kita minta maaf sama orang itu. Ya, pertama, kita akui dulu kepada Tuhan, kan. Karena cuma Tuhan yang bisa mengampuni. Dan setelah kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta maaf juga kepada orang yang kita buat kesalahan, dibilang di sini. Itu adalah bagian kita. Pertama, kepada Tuhan. Dan kedua, kepada orang yang kita sudah buat salah, kan. Bagaimana kalau orang itu yang menyakiti kita? Nah, sebaliknya, orang itu bagaimana kalau orang itu menyakiti kita? Orang itu mempunyai dua tugas juga sama seperti kita tadi. Mengakuinya kepada Tuhan, dan mengakuinya juga kepada kita. Sekarang, tugas kita sebagai orang yang dikaiti yang sebagai korban apa? Mengampuni, kan. Karena dibilang sini tugas kita adalah mengampuni. Itu yang dibilang di sini ya, sejauh ini itu yang dibilang. Kalau kita yang bersalah, mengaku kepada Tuhan, mengaku kepada orang yang kita buat salah. Dan tugas orang itu adalah mengampuni. Dan mungkin pertanyaan tentang Adli, bagaimana kalau dia nggak minta maaf apa yang kita mau lakukan, kan? Iya ya, seperti itu. Mungkin di paragraf selanjutnya akan menjawab itu. Jadi, kita hanya bisa komen kalau sesuai dengan ada yang ditulis di sini. Jadi, sejauh ini yang ditulis di sini, kalau kita berdosa, kita mengakui kepada Tuhan dan kepada orang yang kita buat kesalahan. Dan tugas orang itu mengampuni kita. Sejauh itu mungkin sampai di sini mungkin poin dari... Iya, itu poin dari sini. Terus kalau misalnya kita mau praktekkan, bagaimana sesuai dengan yang kita pelajari tadi dari Lali. Jadi, Bapak, Tuhan yang hidup di dalam kita, kita serahkan pada Tuhan menurut kehendaknya. Jadi, Tuhan lah yang bekerja di dalamnya. Karena kalau saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya tidak mau melakukan menurut pikiran saya dan kehendak saya. Tetapi, minta Bapak, minta Tuhan lah yang melakukannya. Bagaimana itu? Halo, boleh minta maaf kepada siapa yang dia sudah bersalah. Dan juga, dia tidak akan minta ampun kepada Tuhan. Kemudian, kalaupun Tuhan ada di dalam dia, sehingga dia sudah minta ampun sama Tuhan, dia akan disanggupkan juga untuk merendahkan diri, minta maaf kepada Tante Erli misalnya. Dan Tante Erli sebagai korban misalnya, kalau ada punya hubungan dengan Tuhan, Kristus ada di dalam Tuhan, Tante Erli akan disanggupkan untuk mengampuni dia. Tapi kalau tidak, walaupun orang itu sudah minta maaf, Tante Erli tidak akan sanggup. Walaupun iya, iya kita sudah maafkan. Tapi, pasti tetap dalam hati, tetap belum dimaafkan. Jadi, memang ini bisa terjadi kalau kita dikuasai atau mengizinkan Ruh Kudus Tuhan, kuasa Ruh Kudus Tuhan untuk bekerja di dalam kita. Memang sebelum di awal tadi, di dari paragraf pertama, kita harus ada pertanyaan begini. Kenapa kok tiba-tiba saya bisa mau melakukan pengakuan dosa, baik kepada Tuhan maupun pengakuan kesalahan kepada sesama? Kok tiba-tiba saya bisa begitu? Nah, itu sebenarnya ini bagian ini, pengakuan ini, ini adalah, chapter 4 ini, ini adalah bagian daripada pertobatan itu sendiri. Jadi, di dalam pertobatan ada pengakuan dosa. Tidak mungkin kita mengalami pertobatan, tapi kita tidak akan melakukan pengakuan kepada Tuhan. Ini, chapter 3 adalah bagian daripada chapter 2, chapter 4 bagian daripada chapter 3, yaitu pengakuan dosa. Pengakuan dosa adalah bagian daripada pertobatan. Dan kita sudah bahas pertobatan, bagaimana kita bisa tiba kepada pertobatan, kita sudah bahas di pelajaran yang lalu. Jadi, sudah jelas bahwa untuk seseorang mengalami pertobatan, itu adalah hasil karya Rauh Kudus yang bekerja dalam kita. Sehingga akan dilanjutkan dengan pengakuan kepada Tuhan dan pengakuan kepada sesama. Berarti, kalau kita memang berada dalam proses yang benar pertobatan, pasti kita itu adalah hasil Rauh Kudus dalam kita, Kristus dalam kita, dan kita pasti akan mau untuk merendahkan hati juga, meminta ampun kepada Tuhan, dan meminta maaf kepada sesama. Dan kalau dari sisi yang korban, kalau memang dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dia akan disanggupkan untuk Tuhan bekerja dengan dia, yaitu untuk memaafkan saudaranya. Bagaimana kalau orang itu tidak merasa bersalah? Orang yang itu tidak merasa bersalah, maksudnya kalau dia tidak merasa bersalah, berarti dia tidak akan mengakui. Jadi dia tidak merasa bersalah ada dua. Pertama, memang dia bersalah, tapi dia tidak merasa bersalah. Kedua, dia tidak merasa bersalah karena memang dia tidak bersalah. Kalau syarat yang pertama bahwa dia itu bersalah, tapi dia tidak merasa bersalah, itu nanti akan dibahas sebentar di poin nomor delapan. poin nomor delapan. Bahwa kita itu dalam kondisi berdosa, baik kepada Tuhan, dan tentu saja akan banyak memberikan menyakiti sesama, tapi kita tidak menyadari bahwa kita dalam kondisi itu. Nah, nanti akan di chapter delapan. Berarti jawabannya ada, tetapi harus sabar ya. Iya, iya. Oke, iya. Thank you, thank you. Kita mau terbuka sedikit yang tadi Tante Elik tanya juga, bagaimana hubungan dengan tadi yang Bapak, bagaimana kalau Bapak dalam kita, bagaimana kita bisa membedakan bagaimana itu Kristus ada dalam kita untuk mengampuni orang lain dan tidak. Kalau Bapak atau Tuhan mengampuni kita itu, dosa kita tidak diingatnya lagi. Mungkin ada ayat atau lagu yang bilang ketika Bapak mengampuni dosa kita, tidak diingat-ingat lagi dosa kita apa. Nah, itu Bapak ya. Bagaimana kalau Bapak di dalam saya, dan saya mau mengampuni orang lain, seperti apa? Kita juga tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Dan contohnya kalau kita itu masih ingat, tidak ada Bapak dan kita mau mengampuni orang lain, jadi ketika orang itu bersalah, bersalah lagi kepada kita, misalnya diwakali dia berbuat salah, kita akan ungkit masalah yang lalu. Iya, dulu kamu begini, sekarang kamu bikin lagi. Jadi kita ungkit-ungkit masalah yang dulu kita sudah maafkan, kita ungkit lagi. itu menegaskan kepada kita, sebenarnya dulu itu kita gak ampuni dia sebenarnya. Cuman mungkin di perkataan kita, sudah saya maafkan kamu. Tetapi sebenarnya di hati kita, kita tidak mengampuni dia. Cuman kata-kata saja yang kita sudah mengampuni. Kalau ada Bapak di dalam kita, otomatis kita sudah lupa dengan apa, dosa-dosa yang lalu. Berarti kita gak boleh ungkit-ungkit lagi ya, yang sudah lalu ya, walaupun dia tidak minta maaf, tetapi kita sudah maafkan. Berarti kita gak boleh ungkit-ungkit lagi yang sudah lalu. Betul, betul. Berhenti. Terima kasih. kawan boleh kasih besar lagi, mungkin teksnya. Kecil. Mungkin 150, 150%. Oke, Li. Thank you. Ini bisa, Li? Boleh ini, Li? Iya, Kak. Sudah lebih baik. Ya, thank you. Atau kamu lagi satu? Mungkin yang lain. Bisa ya? Ya, thank you. Oke, terima kasih. Kalau kita mau respon dengan pernyataan anti-erli. Jadi, kalau kita sudah selesai dengan sudah gak ingat lagi perbuatan salah teman kita, saudara kita, dan kita tidak boleh ungkit lagi, karena secara pribadi pasti kita sudah selesaikan dengan Tuhan. Jadi, itu istilahnya sudah tutup buku, gitu. Jadi, kita gak bisa lagi mau calling lagi, itu. Salah yang sudah kita selesaikan dengan Tuhan. Iya. Itu. Berarti kita harus berdoa, ya. Minta Tuhan hadir Bapak supaya gak diingat-ingat lagi. Karena kalau menurut kita sendiri, kita gak bisa, kan? Iya, betul. memang sih kalau pernah kita belajarkan ingatan itu tetap akan ada, tetapi apakah saat kita ingat kita masih mau bunci, masih mau kesal. Karena kan secara saat kita mau menyelesaikan itu dengan Tuhan, kita juga sudah minta ampun Tuhan, kita sempat kesal dengan orang itu, sudah memisahkan hati saya, tetapi secara pribadi kita sudah selesaikan dengan Tuhan, tetapi memang secara ingatan itu kita masih ada. tapi nanti itulah kita minta kepingan untuk di saat kita pas keringat kita gak entertain itu, kan? Karena kalau kita entertain lagi itu jadi dosa lagi ke kita, kan? Karena jadi kesal lagi dengan orang, kan? Nah, nanti kan dibilang kalau kita ada yang pelajaran kita ingat dulu bahwa nanti ingatan akan dosa itu kan satu saat akan dinhapus oleh Tuhan, kan? Jadi kita gak akan ingat lagi itu. Jadi di paragraf tiga ini disini sudah jelas kepada siapa kita mengakui dosa, kan? Ini kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang bisa ampun kita punya dosa karena Tuhan yang sudah mati untuk kita dan dia sekarang jadi pengantara di antara kita dengan Bapak. Tidak bisa kita mengakui dosa kita kepada orang lain, karena orang yang susah manusia kan tidak bisa mengampuni dosa, kan? Jadi hanya Tuhan yang harus kita selesaikan dengan sesama itu adalah kita minta maaf karena kita sudah menyaksiti dia baik sengaja tidak sengaja sudah membuat dia sedih atau marah atau kecewa dengan tindakan kita, kan? Kita selesaikan dengan orang lain, tapi untuk mengakui dan minta angsung dosa itu hanya kepada teman saja. Karena disini juga dibilang saudara yang Anda sakitnya adalah milik Tuhan dan dalam menyakiti dia Anda berdosa terhadap pencipta dan penelusinya. Jadi jangan kita pikir oh ini orang-orang kecil, oh ini orang-orang besar, kedudukannya besar atau oh ini pengemis, gitu. Sudahlah jangan kita anggap pemek karena dengan kita disini jelas dengan kita menyakiti orang itu kita sudah berdosa terhadap pencipta karena di mata Tuhan kita ini kan sama, rajatnya sama, tidak ada miskin kaya, kasa, tingkat derajat atau panglima dengan wakil jelata tidak ada bedaannya. Wanda menyakiti, kalau kita menyakiti seseorang bukannya ada dua macam. Ada menyakiti, kita menyakiti seseorang dengan sengaja dan satu lagi yang tidak sengaja. Maksudnya kita tidak ada niat untuk menyakiti seseorang. Tetapi orang itulah kita kita tidak bukannya untuk menyakiti seseorang tetapi orang itu terasa sakit hati sendiri. Ada yang satu lagi dengan sengaja menyakiti dengan sudah tahu tapi memang sengaja. Itu bagaimana? Jadi kan ini disini cuma satu macam menyakiti dia. Sedangkan ada orang itu yang tersakiti tetapi orang yang menyakiti ini tidak tahu apa-apa. Itu bagaimana? Seperti yang Uli itu orang mama sama anak itu dia tidak tahu kalau kata-katanya dia itu menyakiti si Uli. Nah itu bagaimana? Ada dua kan? Jadi yang dianggap berdosa ini apakah yang kita tidak sengaja itu menyakiti seseorang kita tidak tahu tidak sadar bahwa kita menyakiti seseorang apakah itu berdosa juga? Karena kita tidak sengaja untuk menyakiti orang. Mungkin ya bisa saja seseorang itu merasa sakit hati dengan walaupun hanya dengan satu kata padahal yang orang mengucapkannya orang itu tidak ada niat untuk menyakiti gitu. Nah itu bagaimana? Iya. Jadi memang sih kalau dalam kehidupan kita memang sering sekali ketemu dengan kasus ini dimana ada orang yang tanpa dia sengaja sudah mengulirkan kata-kata yang tanpa dia sadar sudah menyinggung atau menyakiti orang lain. Tetapi kembali lagi ke kita pribadi kita kembali lagi ke pribadi kita apakah kadang kita sudah sensi terlebih dahulu dengan orang ini kan? Jadi kalau kita sudah ada istilahnya ada negatif dengan orang pasti akan apa yang dia bilang apa kebaikan dia akan anggap itu sebagai negatif betul enggak? Kadang kita kalau udah ini secara manusia daging ya kalau kita lihat si A karena kita sudah ada negatif dengan si A ini jadi kadang apapun yang dia bikin bahkan sesuatu yang baik itu akan membuat kita anggap itu sesuatu yang negatif apalagi di saat dia berbicara yang menyinggung saya gitu kan jadi akan buat saya sakit hati karena dia menyinggung saya padahal mungkin atau pada kenyataannya dia tidak masuk atau berpikir untuk menyinggung saya pun tidak jadi mungkin bisa kembali ke diri kita masing-masing kalau saya pubadi kadang ada suka ada seperti itu jadi saya suka kembali ke diri saya aduh Tuhan apakah orang itu masuk itu untuk saya atau kalau itu bukan untuk saya tolong berikan damai sejahtera jangan ada rasa tinggi itu secara saya tidak diatang misalkan kita lagi sensi atau lagi apa kita feel back sendiri terima kasih apa dia maksud itu untuk saya atau bukan tapi kalau lihat hubungan baik-baik saja tetapi seperti itu yang muncul kita berdoa dalam diri berdoa dalam hati kita menunjukkan apakah kita luruskan apakah kalau tidak seperti itu hilangkan rasa itu di hati saya itu yang kita secara pribadi alami mungkin ada teman-teman yang lain atau apakah ada yang pernah merasakan yang selama atau bagaimana mungkin di-perserah kembali kembali kefirman Tuhan yang tadi kita sudah baca bahwa tidak ada yang dari Lali yang punya pelajaran no one is righteous no one is good jadi kita bisa righteous kita bisa good pada saat Christ in me pada saat Kristus yang melakukan yang kita jadi ini kalau ada yang merasa merasa disakiti sementara yang satu merasa tidak berbuat sakit tidak berbuat yang salah ini pertanyaannya ada dua ini kondisinya ada dua pertama yang korban ini yang yang sedang tidak Christ in her in him sehingga kondisi yang ideal pun dia akan bisa melihat sesuatu yang salah atau yang kedua adalah yang pertama dia itu sebenarnya sudah berbuat kesalahan tapi dia tidak menyadari itu karena Kristus tidak di dalam dia itu yang itu prinsipnya jadi kalau pun misalnya si yang merasa disakiti ini ada Kristus dalam dia maka kalau pun betul-betul ini anggaplah yang yang korban B ya yang B kantor Erle nya B kantor Erle merasa disakiti itu sebenarnya secara manusiawi secara manusiawi betul dia akan merasa disakiti tapi kalau ada Kristus dia akan nanti kita akan lihat selanjutnya di pelajaran selanjutnya bahwa dia akan bisa merasa bahwa setiap orang itu bisa berbuat kesalahan ada kutipannya dan orang itu pasti dia lagi sedang tidak berserah sama Tuhan jadi saya tidak akan entertain ini kita tidak akan entertain itu jadi lebih besar dan tidak akan membawa luka ke dalam kita jadi kita bisa handle itu tapi bukan kita yang handle tapi karena Kristus dalam saya nah kemudian misalnya si pihak A itu misalnya Wanda Wanda dia tidak merasa berbuat kesalahan tapi kalau Kristus tidak dalam dia perasaannya itu salah karena selama Kristus dalam dia dia pasti akan berbuat kesalahan yang tidak dia akan sadari nanti ada di bagian paragraf berikutnya itulah yang dia tidak sadari sehingga akan menyakiti Tante Erli soal Tante Erli akan terus kesakita atau enggak akan itu tergantung kepada apakah ada berserah sama Tuhan atau enggak kalau ada berserah bisa diredam itu dan tidak akan berlanjut nah yang mungkin pertanyaan yang lebih spesifik dari Tante Erli tadi adalah di Wanda merasa dia berbuat salah tapi nyata-nyata ada berbuat salah nah itu itulah nanti kita akan lihat di paragraf 8 sebentar ternyata dia tersinggung bagaimana itu makanya sehubungan dengan pelajaran tadi ketika ada Tuhan di dirisa kita kita akan sensitif untuk tahu apakah kita sudah menyinggung orang lain atau tidak jadi setiap orang memiliki kesalahan kan kalau kita lepas dari Tuhan itu makanya kita minta selalu Tuhan ada jadi ketika kita melakukan kesalahan kita akan sensitif dengan kesalahan kita dan pasti Tuhan akan ingatkan ke kita bahwa kamu sudah menyinggung dia dan kita akan minta maaf tetapi di lain pihak juga masih ingat Yesus apakah ada orang juga yang tersinggung atau tersakiti oleh perbuatan Yesus contohnya kan waktu si Judas waktu Yesus cuci muridnya dibilang situ si Judas tersinggung apakah Yesus harus minta maaf ke Judas karena sudah membuat dia tersinggung dengan perbuatannya Yesus itu yang baik tapi ada orang tersinggung apakah kita harus minta maaf tentu tidak kan karena tidak pernah dibilang nah itulah perbuatan perbuatan mana yang harus kita akui dan kita apa namanya kita mau minta maaf seperti apa kalau memang suatu kesalahan dan membuat orang lain tersinggung kita pasti akan diinsafkan Ruh Kudus dan itulah waktunya kita untuk minta maaf mungkin itu aja terima kasih semuanya jadi semuanya kembali ke prinsip kalaupun itu benar jadi tidak harus tetapi kalau memang sudah nyata-nyata kita sudah benar-benar menyakiti orang itu dalam hal konteks negatif pasti Ruh Kudus akan ingatkan kita dan kita selesaikan dengan orang itu jadi kembali ke prinsip hubungan kita dengan Tuhan masing-masing pihak hubungan dari masing-masing pihak dengan Tuhan itu akan sangat menentukan hasil daripada akan sangat menentukan apa yang akan dihasilkan akan menyakiti orang atau tidak dan juga akan menentukan apakah bisa memaafkan atau tidak itu 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 sangat bergantung hubungan dari masing-masing pihak kepada Tuhan betul kalau mau lihat disini juga kalau kita lihat ya kayaknya intinya dari semua pelajaran bahwa kita di dalam kita harus ada Tuhan intinya begitu jadi kayaknya inti pelajaran bagaimana supaya Tuhan di dalam kita dan semua perbuatan kita akan benar jadi kayaknya cuma perlulah kita belajar bagaimana Tuhan ada dalam kita berarti pelajaran itu kita pelajaran ini kita gak perlu belajar dong kan kita harus cuma tahu Tuhan ada dalam diri kita kan terus yang lain gak usah belajar kayak pelajaran begini ah intinya kan Tuhan yang ada dalam kita ini gak perlu karena nanti otomatis kita akan terima itu jadi bukan seperti itu ya kita belajar pelajaran yang seperti ini supaya supaya jadi kayak hukum kan itu jadi cermin apakah sudah ada Tuhan dalam diri kita atau tidak jadi kalau kita mengampuni seperti ini oh ini cara Tuhan dan kita bisa lihat cermin seperti apa apakah sudah ada Tuhan dalam diri kita atau bukan kita bisa lihat dari perbuatan-perbuatan mungkin mungkin itu itu dia yang saya tambahkan terima kasih terima kasih terima kasih apakah ada lagi sebagian dengan paragraf tiga ini kita lanjut baca paragraf empat ada yang mau bersedia baca oke kita baca mereka yang belum merendahkan diri mereka dihadapan Tuhan dalam mengakui kesalahan mereka belum memenuhi persyaratan pertama penerimaan itu jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan dan belum mempunyai kerendahan hati yang sejati dalam jiwa dan roh yang tulus mengakui dosa-dosa kita jijik terhadap kejahatan kita kita tidak pernah sungguh-sungguh mencari pengampunan dosa ini kan sorry kita baca tapi kita komen jadi disini pengampunan dosa sangat tergantung kepada pengakuan kita dan pengakuan kita sangat bergantung kepada pertobatan kita apakah kita betul-betul ada bertobat atau tidak jadi kita bertobat walaupun kita tahu nantikan kenapa kita bertobat karena Roma 2-4 melihat kebaikan Tuhan dan dituntun kepada pertobatan pas kita bertobat kita akan ditunjukkan kesalahan kita kita bertobat itu tentu karena kita merasa kita merasa kita menyadari diberi kesadaran oleh roh kudus atau hukum bahwa ada kesalahan kita kemudian akan diikuti oleh pengakuan dosa penyesalan dosa diungkapkan kepada Tuhan dan sesama kemudian pengampunan dosa menyusul dan jika kita tidak pernah mencari kita tidak pernah menemukan kedamaian Tuhan aduh ini juga sebenarnya ini kutipan yang waktu yang dimengenai how to handle bagaimana menangani stres ini juga sebenarnya kutipan ini yang kita kita lihat salah satu juga tapi sudah dibahas juga walaupun secara tidak langsung disini sebenarnya bagaimana mendapatkan kedamaian itu kedamaian itu berasal daripada Tuhan dan itu itu sebenarnya diberikan atau kita dapatkan dari Tuhan apabila kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan maka permasalahan meminta ampun atau mengampun itu akan bisa kita lakukan oleh kekuasaan kekuatan Tuhan dan kita menemukan kedamaian Tuhan jadi stres itu obatnya adalah hubungan dengan Tuhan lanjut satu-satunya alasan mengapa kita tidak mendapatkan pengampunan dosa yang sudah lewat adalah karena kita tidak mau merendahkan hati kita dan mematuhi ketentuan-ketentuan firman kebenaran ketunjuk-ketunjuk yang jelas telah diberikan tentang masalah ini pengakuan dosa apakah secara umum atau pribadi harus sepenuh hati dan diungkapkan dengan tulus bukan karena rasa terpaksa dari orang yang berdosa itu tidak harus dibuat dengan cara yang sembrono dan ceroboh atau dipaksa oleh mereka yang tidak memiliki kesadaran akan karakter dosa yang menjijikan pengakuan yang merupakan pencurahan jiwa yang paling dalam menemukan jalannya kepada Tuhan yang penuh belas kasihan tanpa batas Masmur berkata Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati dan seperti orang yang penuh penyesalan pasmur 34 terpaksa terpaksa adalah kita harus mengakui kan mengakui kesalahan merendahkan diri baru kita bisa memenuhi syarat penerimaan itu dan sebaiknya kalau kita tidak lakukan ini jangan harap kita bisa diampuni kemudian dibilang juga disini bahwa kalau kita belum merendahkan diri dihadapan Tuhan mengakui kesalahan jangan harap dosa kita sudah diampuni dan dibilang juga bahwa jika kita tidak pernah mencari kita tidak akan pernah menemukan kedamaian itu ini adalah syarat syarat untuk memperoleh kedamaian dan yang paling utama juga adalah kerendahan hati kemudian pengakuan dosa secara umum atau pribadi itu harus sepenuh hati diungkapkan dengan tulus karena kalau tidak tulus bagaimana Tuhan kan mengetahui isi hati kita mungkin dihadapan orang yang kita minta maaf mungkin bisa oh iya dia sudah sungguh-sungguh apalagi kalau kita sudah berakting pakai air mata oh iya dia sudah sungguh-sungguh tetapi ternyata di hati kita itu kita masih menyimpan dendam atau masih menyimpan marah kalau dihadapan sama mungkin bisa dilihat oh iya dia tulus tetapi kalau dihadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi Tuhan melihat segala sesuatu jadi memang harus dari hati yang tulus dan diungkapkan dengan tulus dan bukan karena terpaksa karena kalau pada dasarnya kalau kita hanya asal-asalan atau hanya terpaksa itu biasanya akan terulang kembali tidak karena tidak dengan sungguh-sungguhan ini dibilang sembrono dan ceroboh dan dibilang juga bahwa pengakuan yang merupakan pencurahan jiwa yang paling dalam menemukan jalannya kepada Tuhan dengan penubuh kesihatan kebakaran cuma sekalian berkata Tuhan dekat kepada mereka yang kata hati seperti orang yang penuruh penyesal jadi intinya adalah kalau kita terlawan dari prideful itu adalah harus rendah hati jadi saya sekali kalau kita tidak rendah hati kita sendiri yang membuat kita punya diri kepada kebinasaan dan selfish inilah yang membuat kita binasa karena kita tidak mau rendah hati artinya kita mempertahankan kita punya keegoisan jadi intinya tidak mengaku dosa jangan harap untuk bisa diampuni sampai disini ada yang mau tamahkan atau komentar pertanyaan apakah bisa berdasarkan ketipuan ini bisa terjadi seseorang melakukan proses pengakuan kesalahan kepada sesama tetapi sebenarnya dia tidak mengalami pertobatan kepada Tuhan oke ada yang bisa mau jawab dari teman-teman Kak Opin mungkin atau dari Ella Lali ada yang mau coba jawab pertanyaan dari Kak Gladys apakah bisa kan orang yang melakukan tapi bagaimana Kak Roy tadi dia melakukan pengakuan kesalahan tapi sebenarnya dia tidak mengalami pertobatan bisa sekali Kak dan itu yang mungkin sering kita lakukan mengaku ke orang lain tapi sebenarnya habis itu bikin lagi itu sebenarnya mengabarkan itu mengaku tapi tidak ada pertobatan yang sejati dan itu yang sering kita lakukan itu seperti itu iya betul jadi itulah sebabnya disitu dibilang bahwa bukan karena rasa terpaksa dari orang yang berdosa yang jadi gini disini dikutipan dibilang bahwa ada orang yang kita melakukan pengakuan karena orang lain yang ada orang lain yang yang tidak melihat tidak bisa melihat didiknya dosa yang mendorong kita bikin pengakuan sehingga kita bikin pengakuan nah inilah tujuan betul sekali kenapa kita sebelah ini inilah tujuannya nah itu dibawah yang di atas warna biru itu tidak harus dibuat dengan cara sembronan atau dipaksa dari mereka yang tidak memiliki kesadaran akan karakter dosa yang menyecikan jadi kita dipaksa oleh orang yang belum belajar akan memaksa karena kita sudah belajar kita tidak akan memaksa orang lain untuk bikin pengakuan ketika ada orang yang salah kita akan menuntun dia untuk cari Tuhan Yesus kemudian dia akan mengalami pertobatan dan akan diikuti oleh pengakuan tapi ini yang di highlight merah di atas paragraf terair yang warna hijau dia bilang karena orang-orang ini tidak mengerti kebenaran mereka tidak menuntun orang itu untuk mengalami pertobatan tapi mereka minta supaya bikin pengakuan akhirnya kita bikin pengakuan kesalahan kepada orang lain yang sudah kita kepada korban tapi kita tidak mengalami pertobatan hasilnya adalah tetap kita tidak mengampuni kita juga tidak akan merasa artinya bekasnya tetap makasih akan ada di kita terima kasih Loli sudah memberikan jawaban dan penggunaan ada lagi dari sebuah dengan paragraf 4 oke jadi dari sini juga dari paragraf 4 ini juga ada dua contoh yang kita bisa ambil bagaimana seorang itu meminta ampun dosa dengan penukaran dan hati kita bisa lihat di dalam Esra 1 disitu dibilang sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Tuhan berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya laki-laki perempuan dan anak-anak orang-orang itu menangis terasa jadi disini Esra sendiri dia berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dan sujud dihadapkan Tuhan ini adalah contoh pengakuan dosa juga yang bisa kita lihat juga ada juga bagaimana kita sudah lihat di bab 3 kan bagaimana pertobatan oleh Daud dia berdoa mengaku dosa sambil menangis terasa dia bersujud dihadapan Tuhan juga di Daniel 9 ayat 20 diberang sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku bangsa Israel dan menyampaikan dihadapan Tuhan halaku permananku bagi gunung jadi disini juga Daniel dia berbicara dia berdoa dan mengaku dosa untuk dia sendiri dan untuk bangsa bangsa Israel jadi ada banyak secontoh yang di Alkitab yang mengekspresikan bagaimana mereka mengaku dosa mereka menangis dan bersujud dihadapan Tuhan itu adalah contoh yang mereka sungguh-sungguh dan disitu Tuhan dengar karena Tuhan melihat bagaimana kesindukan mereka berbeda dengan hanya pengakuan dosa yang tidak tulus hanya dibuat secara sembrono atau teroboh atau bahkan karena tenang memasak selesaikanlah jadi kita selesaikan atau kita menangis dosa tapi bukan dari hati kita itu adalah kesalahan yang besar jadi ini adalah sensor prinsip yang benar kita harus selangkah pertama adalah berdoa mengakui dosa kita kepada Tuhan itu adalah penerimaan pertama kemudian kalau tidak ada lagi yang mau berikan kematan kita lanjut ke paragraf kelima ada yang mau sehampir baca Ella mungkin boleh baca Ella halo kawan bisa lah yang lima ini pengakuan pengakuan yang benar selalu bersifat spesifik dan mengakui dosa-dosa terperinci barangkali karena pembawaan atau keadaan dari dosa sedemikian rupa sehingga harus dibawa kehadapan Tuhan saja mereka mungkin salah bahwa harus diakui kepada orang-orang yang telah menderita terluka melalui perilaku mereka atau mungkin pula kesalahan yang dilakukan dihadapan orang banyak sehingga perlu diakui dihadapan orang banyak tetapi semua pengakuan haruslah pasti dan langsung pada sasarannya mengakui dosa-dosa dengan tulus di mana engkau telah menyesal thank you la jadi kalau kita lihat di sini bahwa pengakuan yang benar itu selalu bersifat spesifik dan mengakui dosa-dosa terperinci jadi kita sudah tahu bersama bahwa kalau kita telah berbuat dosa atau kesalahan pada kesalahan Tuhan kita harus minta ampun dosa itu harus kita akui secara terperinci kita tidak bisa bilang bahwa Tuhan ampuni dosa saya begitu banyak amin atau Tuhan ampuni dosa saya amin tetapi di sini jelas dibilang bahwa kita harus spesifik terperinci harus detail mengakui dosa-dosa kita apa yang sudah kita lakukan dan bayangkan kalau pada apa namanya kalau kita bilang Tuhan ampuni dosa saya amin itu kan kita yang kita rasakan kita tidak malu ya tetapi coba kalau kita sudah berbuat dosa terus kita mau akui ke Tuhan ada tidak punya pengalaman misalkan Tuhan tadi saya sudah mencuri uang mama saya di bompet bompet bompetnya tergeletak segitu semuanya kita ambil uangnya malu tidak kita sebenarnya waktu mengakui itu ke Tuhan malu sekali kan kalau kita cuma beruat Tuhan ampuni dosa saya amin kita tidak ada rasa guilty dengan apa yang kita sudah perbuat tetapi kalau inilah sebenarnya maksud Tuhan kalau kita mengakui itu kita akan rasa malu gigi kenapa saya buat itu saya sedang berbuat berusaha kenapa saya harus mencuri jadi itu kita akan dibuat rasa yang sangat malu tapi waktu kita mengakui kita akan benar-benar aduh Tuhan ampuni saya sudah bergosat yang detail yang kita sampaikan bagaimana kita lihat dulu bangsa Israel waktu mereka sudah melakukan dosa apa yang mereka lakukan mereka harus pergi ke padang gurun harus cari bomba dan mereka harus cek dulu ada enggak casetnya ada enggak dia punya luka atau apa yang harus dipilih baik-baik baru mereka bawa lagi baru mereka bawa suka abah untuk suka abah itu mereka harus lewati kema-kema bawa korban bagaimana rasanya dia membawa korban malu enggak orang akan lihat aduh sudah bikin dosa apa lagi orang ini jadi apa namanya betapa dosa itu sangat serius dan dengan karena dosa itu juga Tuhan Yesus sudah dipakukan di kayu salit dan bagaimana kita harus melewati proses ini kita harus bawa kalau kita seperti bangsa Israel harus bawa itu domba ke ke abah terus kita tumpangkan tangan kita di atas domba dan kita mengakui dosa kita kemudian kita kemudian domba itu harus disemberi jadi dari situ kita boleh belajar untuk saat ini bagaimana kita seriusnya dosa itu dan harusnya kita harus selesaikan dan secara akli secara terperinci dan kita harus jangan berbuat dosa lagi dengan pertolongan Tuhan dan berkerja di hati kita untuk buat kita stop berdosa stop berbuat dosa lagi dan disini juga dibilang bahwa barangkali karena pembawaan keadaan dari dosa sedemikian juga mungkin ini bisa menjawab juga yang NCR punya pertanyaan kan tadi yang paragraf pertama yang apakah itu harus dosa itu harus di hakui hanya kepada Tuhan saja kepada sesama tidak perlu tadi kan di paragraf 4 juga sudah dibilangkan dan paragraf 3 4 juga ada di itu kemudian di paragraf 5 ini dibilang barangkali karena pembuahan atau keadaan dari dosa sedemikian lupa ini harus dibawa keadaan Tuhan saja jadi ada hal-hal yang hanya kepada Tuhan saja yang kita akui minta ampun kemudian mereka mungkin salah bahwa harus diakui kepada orang-orang yang telah menderita luka melalui perilaku mereka atau mungkin pula kesalahan yang dihadapkan orang banyak tidak perlu diakui dihadapkan orang banyak jadi ada hal yang sudah terlanjur orang banyak tahu kita harus akui tetapi apa Nugat bilang di grafini semua pengakuan harus selatasi dan langsung pada sesaranya jadi kita tidak perlu bertele-tele kan sudah tahu istilahnya jangan cerita kenapa saya buat ini dan mengakui dosa-dosa dengan tulis dengan engkau telah mengesah jadi disini semacam ketunjuk juga bagi kita jika kita melakukan dosa yang sudah terlendir diketahui oleh publikan dan ada hal-hal yang kita harus hanya dengan Tuhan yang kita selesaikan dan harus secara detail dari paragraf lima ini ada yang mau tambahkan komentar atau pertanyaan di persilapan mungkin dari Kak Acil atau Kak Gladys atau Kak Opin Kak Joy ada yang mau ditambahkan adalah Vita juga disini ada komentar Ella oke kalau Lali ada yang tambahkan Lali sudah kak tadi mungkin sudah kak sudah di jelaskan juga iya terima kasih oke baik jadi kita mau lanjut paragraf 6 ini masih ada 9 menit oh ini Kak Roy mau tambahkan oke oke based on paragraf 5 ada pertanyaan jadi apakah pengakuan dosa itu applicable buat kita saat ini dan terus ke depan dalam dalam kehidupan koronin kita artinya apakah kita harus mengadakan pengakuan dalam kehidupan koronin kita atau pengakuan dosa itu sudah kita lakukan dulu waktu kita pertama mengenal kebenaran kemudian kita sudah bertobat dan kita sudah mengaku dosa atau kita akan terus akan terus melakukan pengakuan dosa seirama dengan increase of knowledge yang Tuhan berikan kepada kita Roy gimana Roy gimana tadi jadi apakah pertobatan dan pengakuan dosa ini sama lebih meluas lagi ini pertanyaan artinya gini dulu kita waktu mengenal kebenaran kita sudah bertobat dan sudah melakukan pengakuan dosa kemudian ke depan ini apakah ini kita belajar ini mengenai pengakuan dosa apakah ini kita belajar cukup kita tahu atau ini adalah prinsip yang sangat applicable buat kita karena ke depannya kita mungkin bukan mungkin kita pasti akan berbuat kesalahan dan harus melakukan pengakuan atau kedua bisa juga ada kesalahan yang sedang kita jalankan tapi kita tidak sadar tapi seiring dengan increase of knowledge ketahuan bahwa Tuhan tunjukkan bahwa itu adalah dosa apakah ini penakuan dosa sudah tidak perlu lagi kita lakukan yang kita lagi terjadi atau ini akan perlu kita ketahui karena kita pasti akan harus lakukan ini ke depan iya jadi increase of knowledge artinya begini ketika kita minta ampun kita jangan apa namanya anjurannya kan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi maksudnya jangan kita terjebak atau minta ampun di dosa yang sama terus nah sehubungan dengan increase of knowledge kita akan seperti itu sifatnya ada banyak hal-hal yang dulu kita tidak tahu dosa tapi sedang kita jalankan setelah ada increase of knowledge ada contohnya pelajaran tentang kesehatan dulunya kita tahu wah makan harus lima-lima jam nah sudah kita berpegang terus pada prinsip lima jam terserah makannya jam tujuh jam lapan jam sembilan jam sepuluh yang penting kedepannya itu lima jam ternyata setelah digali lagi pelajaran tentang kesehatan bahwa lima jam itu harus tetap kalau di hari ini jam tujuh besok jam tujuh mulainya dan seterusnya jam tujuh seperti itu kan tapi kita kita gak tahu kan tapi setelah kita sudah tahu kita jangan terjebak di dosa yang sama nah lalu ada hal lagi berikut Tuhan bukakan jam tidur contohnya kita yang penting tidur tujuh jam terserah mau tidur jam sebelas jam 12 malam yang penting tujuh jam atau lapan jam ternyata tidur harus jam sebelum jam 10 karena di dua jam dari jam 10 ke jam 12 kita tahu bersama pembentukan sel akhirnya mulailah kita tidur nah hal-hal seperti ini ketika Tuhan bukakan dan kita berdua minta ampun bahwa kita sudah punya salah kira-kira begitu thank you thank you bro sangat jelas itu kenapa harus demikian karena ternyata pengakuan itu harus spesifik sehingga terang juga yang dilupakan itu secara spesifik satu demi satu dan kita dapat kita tidak berdiri di atas terang itu maka kita akan dikutun kepada pertobatan dan pengakuan untuk spesifik di atas tertentu yang kita belum menurut itu tapi kuncinya adalah kita semua bisa experience ini apabila kita terus mau untuk berhubungan dengan Tuhan mencari Tuhan dengan perendahan hati maka ini bisa kita experience makanya di Daniel berapa 12 ayat 10 kan many shall be purified made white and thrive jadi orang yang mengalami inilah yang akan terus diputih akan diputihkan many shall be dimurnikan itu melalui trials sehingga bisa mendapati bahwa pertumbuhan itu di dalam proses itu itu ada terjadi dalam kehidupan kita thank you bro mungkin ada juga yang lain mencari mencari halo iya kak joy oh iya halo wadz ya jadi kita mau tambah itu kita sangat setuju sekali dengan tadi yang apa Kak Opin ada bilang ya jadi kalau dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita kebenaran Tuhan kan Tuhan gak bisa buka satu kali karena kita gak sanggup terima kan itu di Yohanes 16 yang 12 Tuhan kasih secara pelahan-pelahan dengan kesanggupan kita untuk menerimanya dan pas terang itu Tuhan berikan kepada kita nah itu jelas untuk kita apakah kita mau membiarkan Tuhan bekerja dalam kita untuk kita melakukannya karena dosa itu kan pelanggaran akan hukum Tuhan dan kita tahu semua hukum Tuhan itu ada dua hukum 10 hukum dengan hukum kesehatan dan ada satu kutipan yang sangat menemplak saya yang memang waktu saya baca itu saya shock bukan shock gimana ya kayak LNW bilang kalau kita sudah tahu kebenaran atau terang yang Tuhan berikan kepada kita dan dia bilang if we are planning to sin nah itu kan kalau di 1 Yohanes 2 1 kan dia bilang kalau kita kalau kita jatuh dalam dosa itu berarti kita gak plan gak rencana untuk berdosa mungkin saat itu kita lagi lengah atau gimana lepas pandangan pada Tuhan atau apa sampai jatuh tapi ada orang yang sudah tahu hukum hukum tapi berencana untuk berdosa Tuhan kehidupan kalau kita plan jadi itu sangat aduh istilahnya itulah ketergantungan kita kepada Tuhan seberapa mau seberapa rindu kita untuk tidak menyalibkan Tuhan Yesus terus menulis seberapa rindu kita untuk tidak membunuh domba yang tidak bersalah begitu oke jadi yang kalau itu benar dan kalau punya pertanyaan kita rasa kita semua tahu bahwa dengan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita hari demi hari itulah kita punya apa ya kesalahan atau apa diungkapkan dan pas kita tahu kita tidak akan membuat lagi oke thank you oke terima kasih Kak Joy membahannya jadi kalau bisa kita tambahkan lagi bahwa dosa yang dikenalkan itu sangat sangat menjikankan di mata Tuhan dan itu sama dengan bunuh diri juga ya kak bisa dibilang karena kita sama dengan apa namanya udah tahu itu dosa kita mau habisin lagi dan apalagi terencana kalau di kalau kita lihat secara susun yang berlaku pembunuhan berencana itu berarti dia punya hukuman bagaimana dengan dosa yang kita sudah rencanakan ya itu dia jadi biarlah ini boleh jadi perenungan kita untuk sampai saat ini kita lihat jam sudah 12 mungkin kita berhenti dulu sampai di paragraf kelima ini nanti kita lanjut lagi minggu depan dan biar apa yang kita sudah bahas sampai paragraf kelima ini boleh memberikan kekuatan bagi kita semua dan kita boleh renungkan ini dalam diri kita kalau nasihat-nasihat firman Tuhan ini sangat penting dan dengan perseruangan Tuhan kita selanjutkan kita untuk menunggu kita berdiri tanpa kita melandur atau harus kita berbual seluruh baik sampai disini dulu untuk masuk diskusi sekolah seperti kita selamat ini kita selamat selamat